Ya kita kembali lagi di siraman kolbu, Sejukang Hati. Ya dan pekerja di rumah juga Ibu-Ibu Jamaah, saya ingetin lagi bahwa tema kita hari ini adalah fanatik terhadap idola ya. Ini mungkin Ibu-Ibu bisa kasih tau nanti sama anak, ya sama tetangga, sama saudara, sama siapapun tentang pembahasan tema kita hari ini ya. Baik silahkan Pak Usadhano, tausianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin jarabbal alamin. Tema kita bagus fanatik terhadap idola. Banyak sekali anak-anak muda sekarang itu punya idola macem-macem. Ada yang idolanya... Wayang. Saya suka pandu, karena pandu itu begini-begini. Saya suka bima, bima begini. Saya suka garut kaca, kenapa garut kaca? Karena dia lawannya superman. Semau-maunya ngomong ya. Itu idola masing-masing. Kemudian saya suka boy band di sana. Saya suka band ini. Semuanya, waduh, pakaiannya nyentrik sama seperti yang dia idola. Artis-artis lain juga Pak Usadhano ya? Iya, termasuk idola terhadap artis yang tidak ngerti itu apa yang mau diidolakan. Kan itu ya? Itu menakutkan. Itu menakutkan ya ibu-ibu ya. Kita sebagai orang Islam, idola kita itu sebenarnya Rasulullah Muhammad. Salallahu alaihi wassalam. Ya, itu idola kita. Tetapi di dalam mengidolakan Rasul Muhammad, salallahu alaihi wassalam ini, itu tidak hanya kalau kita mendengarkan pengajian, kemudian kan biasanya Ustadz-Ustadznya itu menceritakan tentang akhlak baiknya Rasul Muhammad, betul ya? Budi pekertinya. Begitu ya? Kemudian bagaimana beliau menghormati istrinya, bagaimana beliau menghormati orang kafir, Qurais ya? Bagaimana beliau itu menghormati orang yang mendolimi, bagaimana beliau itu tetap menghargai orang-orang munafik, itu diceritakan oleh para-para Ustadz itu sebegitu cakep istilahnya. Tapi kita hanya kagum, masya Allah. Masya Allah. Boleh, tetapi kalau kita mengidolakan Rasulullah Muhammad, salallahu alaihi wassalam, kita harus mencontoh. Bagaimana Rasul Muhammad itu berbicara dengan lemah lembut, ayo kita contoh lemah lembut. Enggak cuma cerita-cerita pada waktu kita dengerin pengajian, contoh lemah lembut dengan suami, lemah lembut dengan istri. Bagaimana kalau istri lagi emosi itu suami yang sering dengarkan pengajian baik-baik, ditanggepin dengan santai, dengan lemah lembut. Kalau istri marah diperluk, ya? Kalau masih ngomel, diapain bu? Diperluk, ya? Disumpel. Disumpel katanya. Berarti ibunya gitu kali, Pusat? Suaminya kali nyumpel, ya? Ya, tetap dipeluk, diketawain, disenyumin kalau istrinya marah seperti itu, ya? Kemudian kalau suaminya ngomel, ya senyum-senyum sendiri, dilihatin suaminya senyum. Nanti lama-lama itu, itu akan luluh sendiri. Kamu itu aku marahin kok, mas senyum-senyum. Nah, iya memang gimana? Ajaran Islam kan gini, Pak. Gak boleh ikut marah. Dijim aja dia. Subhanallah. Nah, ini ya istri baik itu seperti itu. Jadi sebenarnya idola kita adalah Rasul Muhammad SAW. Dengan sunnah-sunnahnya, dengan akhlak yang baik, berbicara yang baik, berbicara lemah lembut. Tegas dalam mendekatkan syariat. Tidak emosi, tidak amarah. Menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah. Kita contoh seperti itu, ya? Kalau kita punya suami, kita punya istri, ya musyawarah. Tapi kadang-kadang gak mau. Udah bentrok. Malamnya punggung-punggungan ya, musyawarahnya apa. Berarti kalau kita memang betul-betul mengidupkan Rasul, kita harus benar-benar berpikir ala Rasul. Senantiasa khusnudon, jangan suudon. Senantiasa berpikir baik, jangan curiga. Jangan ngawamun, jangan macem-macem. Mulut ini ditata, mata melihat sesuatu yang gak cocok. Jangan marah langsung. Mendengarkan nasihat, mau. Mendengarkan fitnah, mau juga. Kan gitu ya? Betul, Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang baik. Mengidolakan artis dari negeri seberang sana. Jangan sampai sana bunuh diri. Ikutan. Ikutan. Apanya yang diikutin? Mereka juga gak tahu agamanya apa. Apanya yang diikutin? Hanya cuma gini-gini aja. Ya, bisa. Nah. Wih deh. Wih. Asik. Tumpuk tangan buat Pak Ustaz Tadu. Jangan yang begitu diikutin. Nah, kamu ikutin siapa? Nyontoh aja jadi. Begini, begini, begini. Itu di sini banyak. Senampagi Indonesia. Kan begitu ya. Begini Pak Ustaz Tadu. Set. Luar biasa Pak Ustaz. Baik, ya. Betul kata Pak Ustaz Tadu, Bu. Jangan sampai kita mengidolakan orang yang salah. Sosok yang salah. Figur yang salah. Bisa jadi kesalahan dia. Ikut keputusan.